kita canggri canggri nya kita gunakan sebagai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa teman-teman FFB show dimanapun pada Alhamdulillah ya teman-teman pada kesempatan kali ini FFB show ingin buat video yang membahas mengenai tangkar centrum Mureh Irian atau Mureh Papua ya teman-teman Nah kenapa disebut Mureh Irian atau Mureh Papua ya teman-teman Mungkin karena ekornya yang panjang ya jadi burung ini memiliki ukuran ekor sampai sekitar 18 cm seperti Mureh Batu ya teman-teman mungkin karena itu makanya disebut Mureh Irian atau Mureh Papua juga padahal sebenarnya burung tangkar centrum ini termasuk ke dalam keluarga gagak ya teman-teman jadi masih termasuk keluarga dari burung gagak teman-teman jadi bukan burung kicauan tetapi burung biasanya ini sebagai masran karena suaranya monoton memiliki satu dua tiga suara dia monoton dan suaranya suara khasnya seperti burung gagak ya teman-teman makanya dia sebenarnya adalah termasuk dari keluarga bung gagak atau disebut juga tangkar centrum nah seperti apa-apa namanya teman-teman langsung saja kita lihat burungnya ya sebelumnya jangan lupa bantu subscribe dan komen ya bosku supaya channel FF Kicau bisa lebih berkembang lagi dan jangan lupa untuk tonton video-video menarik dari FF Kicau ya bos karena FF Kicau menyajikan video yang membahas seputar dunia burung dan banyak macam ya bosku pokoknya jangan lupa sub like dan komen terus tonton video-video yang menarik dari FF Kicau Oke bosku langsung saja kita bantau burungnya seperti apa ya bos jantungnya let's go Oke bosku sekarang kita disini sudah ada burung tangkar centrum ya bos atau murai babu atau murai irian atau genteot bosku jadi seperti ini penampakannya bos untuk burung murai babu atau murai irian jadi ekornya panjang ya bosku ekornya panjang makanya disebut murai karena ekornya panjang dan bosku seperti burung murai itu bisa mencapai sekitar 18 cm-an bosku sama seperti burung murai nah itu suara khasnya bos seperti burung gagah ya bos karena dia sebenarnya termasuk ke dalam keluarga burung gagah bosku jadi ini termasuk pemangsa burung-burung kecil lainnya bos kita sudah uji coba dengan burung-burung kecil dan dimangsa sama dia bosku jadi termasuk burung yang fighter bos atau pemangsa burung lainnya yang lebih kecil ya bosku ini penampakannya untuk warnanya keseluruhan warna hitam full ya bosku hitam kebiruan bos untuk yang jantan itu warnanya hitam itu biruan ya bos atau hitam mengkilap semua seluruh tubuhnya kalau untuk yang betina itu hitam dop atau abu-abu ya bos jadi ini yang jantan hitam ya hitam mengkilap kebiruan bosku dari kepala sampai ekor ya bos hitam mengkilap untuk matanya berwarna biru bosku berwarna biru bosku jadi pupilnya itu hitam cuma di sekitar pupil itu berwarna biru bos kalau kena mata kena sinar ini agak gelap ya bosku kita dari posisi yang lain nah ini posisi pemakannya seperti ini tangkar centong untuk yang jantan hitamnya mengkilap warna hitam di semua bagian mengkilap kebiruan untuk yang betina hitamnya hitam tubuh ya bosku untuk ukuran tubuh dan ekornya sama suara khasnya seperti burung gagak kemudian ada suara panggilan juga dan suara hujan ya bosku jadi ada sekitar tiga suara tapi yang sering keluar khasnya itu kayak burung gagak bosku untuk makannya sendiri dia termasuk pemakan serangga ya bos jadi untuk teman-teman yang mau melihara bisa kita ganti pakannya atau dipurin dulu dengan cara pur halus sampur jangkrik atau ulet nanti setelah mempur baru jangkriknya kita jadikan ef dan purunya kita jadikan makanan utama ya bos jadi seperti ini bosku kalau untuk melihara burung ngurai papua ini kita butuh bisa memakai kandang nomor 1 atau bisa menggunakan kandang ngurai bosku yang besar bos karena ekornya juga lumayan panjang burungnya termasuk kandang cinah ya bos burung ini termasuk kandang cinah karena habitatnya juga selain di hutan hutan-hutan juga banyak di perkampungan atau dekat dengan pemukiman bosku jadi burung ini termasuk burung yang kandang cinah ini termasuk burung mungkin lebih dijadikan burung hiasan atau burung apa namanya masteran ya bos karena suaranya monoton jadi tidak terlalu banyak tetapi kasar ya bos suaranya monoton dan kasar jadi lebih cocok dijadikan burung masteran atau burung hiasan karena selain suaranya yang monoton dan kasar tapi tampilannya juga menarik bosku karena memiliki ekor panjang memiliki ekor yang panjang kemudian warnanya hitam menggilap kemudian matanya juga berwarna biru ya bos jadi kalau untuk dilihat sangat-sangat indah cuma suaranya monoton dan kasar bosku seperti burung gadak untuk perawatannya sama seperti burung-burung memakan serangga lainnya bosku jadi cukup-cukup mudah perawatannya mudah dan dia termasuk burung yang senang sekali mandi bosku jadi burung ini termasuk dalam burung yang senang mandi ya bos jadi warna bulunya kenapa cantik menggilap itu karena dia sering mandi bosku oke bosku jadi seperti itu penampakannya untuk jantan betinanya jantan warnanya hitam menggilap untuk yang betina hitam atau abu-abu kusum ya bos atau hitam dok nah seperti itu penampakannya bosku buat sahabat FF kicau yang mau mencoba memelihara burung takur sendrong bos perawatannya sama seperti burung-burung pemakan serangga lainnya jadi harus kita kurin dulu ya bos nanti setelah nanti setelah ngapur baru kita cangrik cangriknya kita gunakan sebagai F nah jadi seperti ini bos mohon maaf ya bos kalau gambarnya kurang terang karena cuacanya lagi mendung bosku lalu dari tegak kalau dari tegak mana ya jadi seperti ini bos matanya matanya kebiru-biruan ya bos bos untuk ekornya panjang ya bos ekornya panjang ya bos ekornya panjang untuk suaranya tidak banyak variasinya bos sekitar 2 sampai 3 suara saja yang lebih sering keluar itu seperti suara oke bos jangan lupa bantu sub like dan komentar bosku supaya channel FFKicau dapat lebih berkembang lagi ya bos dan jangan lupa tonton video-video yang menarik dari FFKicau yang lainnya supaya bosku tidak tertinggal dengan update-update terbarunya oke bosku sampai disini dulu salam lestari FFKicau salam lestari salam lestari salam lestari salam lestari